Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sahabat cek semuanya bertemu lagi dengan channel kita Seperti biasa Zahra Abid Collection channel tutorial Seputar data operator sekolah Baiklah sahabat cek semuanya teman-teman operator se-Indonesia Dan juga teman-teman proktor ANBK ya Nah di kesempatan kali ini kami akan meneruskan tutorial Untuk ANBK SD 2024 gitu Nah yang akan kami bahas itu tentang ini teman-teman Tugas proktor ANBK SD 2024 Untuk persiapan simulasi ANBK SD 2024 Yang secara online gitu ya Jadi teman-teman selaku proktor itu harus tahu ya Harus tahu dan memahami alurnya itu seperti apa gitu Jadi proktor ini ibaratnya itu sebagai adminnya Yang mengendalikan semua ya Jadi berjalan tidaknya kegiatan ANBK SD ini Tergantung dari proktornya Nah sekarang kita langsung aja ke pembahasan Ini kebetulan saya sudah meringkaskan teman-teman ya Untuk tugas proktor ANBK SD 2024 Untuk persiapan simulasi Nah langkah yang pertama teman-teman Itu siapkan komputer proktor Komputer proktor ini nanti dijadikan server ya Atau admin gitu Jadi harus ada satu laptop yang dijadikan komputer proktor Atau servernya istilahnya Yang dikendalikan oleh admin Satu itu teman-teman Yang kedua Itu kan mesti ada pesertanya ya Ada peserta ANBKnya Nah Untuk peserta itu nanti ada yang namanya Komputer klien ya Jadi siapkan komputer klien atau komputer siswa Biasanya itu menggunakan Chromebook Yang dari pemerintah Atau Chromebook beli sendiri juga boleh Atau menggunakan laptop juga boleh Intinya komputer yang digunakan itu Satu sebagai server Yang dikendalikan oleh proktor atau admin ya Yang kedua laptop atau komputer Yang dipakai oleh siswa itu namanya komputer klien Itu ya ini penting nomor satu nomor dua Selanjutnya Jika ini sudah disiapkan perangkatnya Itu teman-teman silahkan download Jika sudah di download silahkan di install yang namanya Proktor browser dari web ANBK Ini wajib ya Sesuai dengan bit laptopnya Jadi silahkan di download dulu proktor browsernya Kemudian di install Ini untuk pengendali admin ya Jadi silahkan teman-teman Mendownload dulu ya Nah disini ada prerequisitas Nah silahkan di download nih Jika komputer atau laptop Teman-teman yang dijadikan admin itu Apa namanya 64 bit Silahkan yang di download ini Jika laptopnya 32 bit Nah yang ini Ini di download ya Silahkan di klik aja Nanti dia akan terdownload lalu install Nah kemudian untuk yang siswanya Jika menggunakan laptop biasa Tetapi ingin digunakan sebagai komputer siswa Itu silahkan Exam browser kliennya di download Jika memang laptopnya 64 bit Nah yang ini ya Kalau 32 bit Nah yang ini Silahkan di download Di bagian ini Nah seperti itu Jadi setelah ada komputernya Di dalam komputernya itu juga Ada yang namanya proktor browser Ini untuk admin Gitu Nah jika menggunakan laptop Untuk siswanya harus ada yang namanya Exam browser kliennya Nah ini nomor 4 Bagi yang pakai laptop biasa Ini maksudnya Untuk pesertanya Silahkan download Exam browser klien Di web ANBK Seperti yang tadi kami sampaikan Nah silahkan ini Di download ya Exam browser kliennya Yang 64 bit Ini rata-rata ya Sesuai spek laptopnya Lalu install ya Kecuali Jika teman-teman Menggunakan Chromebook Yang dari Pemberian pemerintah Itu tidak usah Ada Exam browser kliennya Karena memang Di Chromebook Dari pemerintah itu Sudah di setting Khusus ada Exam browser kliennya Nah yang dilakukan Teman-teman Tinggal update Google Chrome nya saja Ke versi yang terbaru Sekarang itu Versi terbarunya 128 48 ya Official Buil 64 bit Jadi seperti itu Jadi jika Memakai Chromebook Yang dari pemerintah Tidak usah Menginstall Exam browser Karena otomatis Ada gitu Tinggal di update Google Chrome nya saja Yang memakai Exam browser klien ini Jika memakai laptop Biasa Harus di install ini Ya Mudah-mudahan bisa dipahami Nah sebelum Menginstall Yang namanya Proctor browser Untuk admin Maupun Exam browser klien Untuk peserta Jika menggunakan laptop Biasa Itu Nonaktifkan dulu Yang namanya Antivirus Dan firewall nya Jika memang Di laptop nya Ada antivirus Ya Silahkan Di nonaktifkan dulu Sebelum menginstall Computer proctor Atau Proctor browser Ya Dan Exam browser Nah setelah ini Terinstall semua Teman-teman Nanti Jika waktu Pelaksanaan simulasi Gladi bersih Ataupun Pelaksanaan ANBK Itu silahkan Cek username Dan password Computer proctor Di web ANBK Atau ID proctor nya Gitu Ya ID proctor nya Di bagian ini Nah Di bagian Computer proctor Nah ID proctor nya Ini Password nya Itu nanti Munculnya Sebelum Pelaksanaan Itu silahkan Ini nanti Bisa dicatat Ya Nah Kemudian Teman-teman Cetak Dan download Kartu Login Peserta Simulasi ANBK SD Nanti Jika sudah Muncul Untuk Kartu Login nya Itu silahkan Dicetak Dan Di download Gitu ya Di mana Di sini Nah Di sini Silahkan Nanti Bisa Di download Dan Dicetak Gitu Nah Kemudian Ini teman-teman Untuk Simulasi Itu kan Pelaksananya Senin sampai Kamis Ya Tanggal 23 24 25 26 Silahkan Diambil Dua hari Mau Senin Dengan Selasa Atau Rabu Dengan Kamis Atau Senin Dengan Rabu Boleh Senin Dengan Kamis Juga Boleh Yang penting Dua hari Jadi Hari Pertama Itu Literasi Hari Kedua Numerasi Memang Memang Untuk Simulasi Ini Ini kan Sifatnya Dami Jadi Dami Di sini Boleh Tidak Menggunakan Siswanya Gitu Ya Nah Ini kan Hari Pertama Literasi Hari Kedua Numerasi Untuk Memilih Harinya Bebas Yang penting Senin Sampai Kamis Contoh Senin Dan Rabu Atau Selasa Dan Kamis Atau Bisa Empat Hari Itu Mengikuti Karena Masih Simulasi Jadi Simulasi Ini Sifatnya Hanya Untuk Mengetes Kemampuan Sinyal Dan Server Aja Boleh Dengan Pesertanya Siswanya Atau Boleh Tidak Ada Pesertanya Gitu Jika Teman-teman Ingin Mengetes Apakah Servernya Bagus Sinyalnya Bagus Ya Bisa Dikerjakan Oleh Teman-teman Dengan Login Paling Tidak Lima Peserta Tapi Baiknya Menurut Kami Pesertanya Dilibatkan Umpamanya Ada 20 Peserta Ada 30 Atau Ada 15 Atau Ada Berapalah Silahkan Pesertanya Itu Diikutkan Walaupun Hanya Simulasi Ini Untuk Mengecek Kesiapan Infrastruktur ANBK Apakah Sinyalnya Kuat Komputernya Memadai Servernya Juga Apakah Sudah Siap Dan Di Simulasi Ini Nanti Siswa Sudah Bisa Memahami Cara Mengerjakannya Cara Login Begitu Nanti Pelaksanaan Gelah Dibersih Dan Pelaksanaan ANBK Utama Jadi Menurut Kami Silahkan Dilibatkan Aja Siswanya Suruh Ikut Semua Secara Bergantian Login Secara Bergantian Supaya Nanti Mereka Mendapatkan Pemahaman Supaya Nanti Pelaksanaannya Itu Tidak Bingung Nah Ini Rangkaian Tugas Proktor Teman Teman Jadi Intinya Yang Harus Disiapkan Itu Ada Komputer Proktor Sebagai Admin Dan Juga Komputer Yang Akan Digunakan Oleh Siswa Biasanya Menggunakan Chromebook Kalau Menggunakan Laptop Biasa Ya Harus Di Install Exam Browser Klien Atau Komputer Klien Untuk Cara Download Dan Cara Install Komputer Proktor Gitu Ya Akan Kami Berikan Di Video Berikutnya Aja Kita Bertahap Teman Teman Yang Penting Teman Tahu Apa Namanya Alurnya 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 Tugas Tugas Seperti Apa Oke Itu Saja Mungkin Yang Perlu Kami Sampaikan Mudah Mudah Bisa Bermanfaat Buat Sahabat Cek Semuanya Terima Kasih Yang Sudah Like Dan Subscribe Di Channel Kami Silahkan Jika Video Ini Bermanfaat Bisa Share Ke Teman Yang Lain Terima Kasih Atas Perhatian Selamat Bertemu Di Video Kami Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh